cara membuat sekonong pada kusen hanya menggunakan mesin serut ukur dari ujung mata pisau sampai mal dan ukuran 3,5 mm atau 3,4 mm untuk bagian belakang mal dikasih paku dan ditali dengan karet agar mal tidak lari di ujung. Usahakan saat menyerup posisi mesin stabil tidak goyang kanan-kiri karena hal ini menentukan masalah. Terima kasih telah menonton! Untuk hasil sekonongannya seperti ini, usahakan lurus atau siku, jangan miring ke luar karena berpengaruh pada saat memasang pintu atau jendelanya. lebih baik miring ke dalam atau selalu bisa diusahakan siku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!